Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik Kamala Harris dan suaminya Doug M. Hoff mengantar mantan Wakil Presiden Mike Pence dan istrinya Karen ke mobil mereka. Mereka meninggalkan kapital Amerika Serikat setelah upacara pelantikan. Harris dan M. Hoff mengobrol singkat dengan keluarga Pence dan melambai saat mobil berangkat untuk membawa mereka ke pangkalan bersama Andrews di Maryland. Pence menghadiri pelantikan Presiden baru Joe Biden setelah melewati upacara perpisahan untuk Donald Trump dan protokol biasa menyambut penggantinya ke rumahnya di Naval Observatory. Pence yang diancam oleh beberapa pendukung Trump selama surangan mematikan 6 Januari di kapital Amerika Serikat karena menolak untuk mencoba membatalkan kemenangan Biden yang ditetapkan Electoral College di Kongres. Memuji Harris ketika dia tiba di kapital AS di saat Trump tidak menghadiri pelantikan. Pence mantan gubernur Indiana dari Partai Republik dan istrinya pada Rabu akan terbang pulang ke Kolombus, Indiana di mana mereka akan disambut oleh sekelompok pendukung dan teman. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, pasangan itu berencana kembali ke Indiana akhir tahun ini. Dari Washington DC, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.